Oke guys, sudah siap baca kita Kita free Eh, jangan lupa ya Hari ini juga ke Rina Yes, hari ini kita free Telefon Monika, ajak nongki Halo Mon Halo Yoh, kenapa? Mon, nongki ya hari ini Sekalian ajak yang lain juga lah Oh lupa ya, hari ini kan kita ibadah Udah lah, lain kali aja Mengapa nih, ibadah yang akan bisa Iya, betul tuh Alhamdulillah, gak boleh gitu Kita kan ada dewasa Seharusnya kita lebih berpentingan Tuhan Daripada hak-hak dunia yang seperti itu Oh gitu, yaudah deh Wih, dikumpul dimana? Di di Opa Rina Oke Mana orang itu? Itu orang itu Hai guys Selain di sini ya Selain parkir dimana? Di sana Oh itu ada perempuan Rina Ibu Selina Ibu Selina Tidak Nampak juga Iya Tidak pergi dimana? Itu bu Aduh jauh sekali ya Tapi gak apaan lah Ayo ke sana bu Ayo ke sana yuk Dan nanti datangnya hujan Begitupun jiwa Tuhan Hanya engkau Tidak pergi Eh, mana Cepen? Oh ini Cepen Panjang umur kau Ayo, ayo ketemu Musi Tidak Ayo Ya, yaudah Udah datang Cepenya itu Udah Mana dia? Oh, udah tolong alam musinya itu Jadi tadi Kita penunggung terhadu Aduh Sampai juga kita tetap Kecing Guys, kita lagi main kucing nih guys Kucing Oyen Kucing Oyen Ini kawan aku nih lagi pada Apa minum Halo guys Halo teman Pada ngapain? Halo Ini lagi nongkrong-nongkrong Berikmati alam yang luas sini Luar biasa ini Kuji Tuhan Bagus sekali Caya ya bu Kemadangan juga sini bagus ya bu Ditambah kau dengan ganteng Oh, saya ganteng guys Oke, makasih Jadah dulu guys Jadah dulu ah Kita nongkrong-nongkrong ini Biasa langsung mati Bersama Anak-anak muda yang keren-keren ini Makan-makan, minum Minum gak? Minum dulu ah Oke guys, kita lagi minum Makan, istirahat dulu Berarti sebelum kita mulai Adegan acara Ibadah Hah? Wah, aku repot lho Apa nih? Buka, buka masker Buka, tinggal Main sekali bang Bang Oh, Ben Kamu bisa makan sekali lah punya ini Memang punya ini Iya, terus yang lain kamu Koko lemas Kamu makan ya Kamu miss Dari yakin Dari situ Menita Menikah Jangan salah-salah lagunya Kamu Dia Tugasnya dikirim Baiklah Karena kita akan Menyanyikan lagu Untuk hari Jumat Mari kita bernyanyi Dengan semua timbul ya Kita akan kejadian ini Untuk Tuhan Dan Oke Oke Bersama pertama kemurahannya Oke Terima kasih 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 Engkau sangat baik Terima kasih Aduh Bisa kau nikmati Lagunya ini Apa Tempatnya ini Kau gimana Leonie Kau ke dinginan Dengan suatu yang dingin Ya Tuhan Terima kasih Buat Ciptaanmu Oh ya Gimana kalau kita nyanyikan lagu Kecaplah dan lihatlah Ya Kita nyanyikan lagu Ya Sekarang lagi Terima kasih 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 Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, sebab dia baik, bahwasannya terus selamanya, kasih sentianya. Terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, sebab dia baik, bahwasannya terus selamanya, kasih sentianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, sebab dia baik, sebab dia baik, sebab dia baik, bahwasannya terus selamanya. Terima kasih. 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 dengan pembodohan karena sudah satu tahun masa COVID ini ya Bagaimana pemuda bisa dipakai luar biasa dan perkasa kalau seperti ini pemuda dikatakan belajar tidak mau belajar dikasih tugas tidak mau mengerjakan maka dengan ini supaya bisa menjadi pemuda yang tangguh dan masa depan yang luar biasa seperti firman Amsal 2318 ini maka sesuatu yang dilakukan oleh pemuda itu pertama kali adalah menjaga kekudusan hidup ya seperti apa menjaga kekudusan hidup ya tentu pergaulan jagalah pergaulan yang sehat pastikan anda di masa muda ini masa yang tangguh masa yang kokoh ya kalau kita berbicara masa pergaulan ini udah banyak rusak ini karena etitut etitut disebabkan oleh teknologi canggih maka sedikit saya akan singgung tentang teknologi canggih berbicara teknologi canggih ini luar biasa di era ini luar biasa teknologi canggih tetapi menjadi catatan di sini adalah pemakaian HP itu tidak tepat guna kepada yang memerlukannya maka inilah yang menggiring akan generasi ini tidak tangguh lagi pemuda yang tangguh karena sudah semua tersedia sehingga dia hanya menikmati menerima menikmati menerima sehingga tidak lagi berkarya oleh sebab itu ya supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk masa remaja yang tangguh atau masa pemuda yang tangguh diperlukanlah di sini menjaga kekudusan hidup ya Nah kalau saya sampaikan kalau saya sampaikan siapa mau jadi pemuda yang tangguh tentu semua angkat tangan tetapi menjadi dikatakan di sini adalah ya marilah berlomba-lomba para pemuda untuk dipakai Tuhan di zaman ini caranya tadi pertama adalah jaga kekudusan banyak ada dalam persekutuan Tuhan dan tentu tidak tinggal dalam tidak ketinggalan dalam pembelajaran ya jadi pemirsa siapapun yang mendengarkan akan pesan atau tayangan ini mari kita indahkan jadilah menjadi pemuda seorang pemimpin yang tangguh seperti dalam Samuel 1 Samuel 16 ayat 7 tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi sebab aku telah menolaknya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah manusia hanya melihat apa yang di depan mata tetapi Allah melihat hati jadi berbicara pemuda yang tangguh supaya bisa dipakai Tuhan Tuhan melihat hati keseriusan arti tanggung jawab ya sekitar apapun yang diberikan tanggung jawab kepada pemuda Mari di diseriusi Mari dilakukan dengan baik supaya lewat seperti inilah kualitas kehidupanmu nampak ya kualitas yang yang akan Anda munculkan supaya Anda bisa dikategorikan pemuda yang tangguh untuk menjadi pemimpin itu tahun ke depan atau generasi berikutnya oleh sebab itu Mari jagalah pergaulanmu boleh kita bergaul kepada siapapun tapi intinya Mari yang baik yang baik diambil karena tadi sudah disampaikan untuk menjadi pemuda yang tangguh itu adalah menjaga kekudusan hidup yang kedua berada di dalam hadiratnya Tuhan ingat di zaman ini sudah sangat minum sekali pemuda yang menjaga kekudusan dan pergolahnya intim kepada Tuhan bagaimana caranya persekutuanmu lewat seperti itu anda menjadi pemuda yang tangguh supaya menjadi pemimpin pemimpin yang hebat untuk ke depannya kesimpulannya pada firman ini adalah untuk menjadi pemimpin tidak dilihat dari paras wajahnya ganteng cantiknya tetapi bagaimana anda memiliki kualitas hidup dan bagaimana keintiman anda kepada Tuhanmu yang anda percayai maka dengan ini saya percaya melalui firman ini sudah diingatkan kepada kita menjadi pemuda yang tangguh mari miliki kekudusan hidup dan tetap ada keintiman kepada Tuhan maka saya percaya anda anda pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan tayangan ini mendengarkan konten ini pasti anda menjadi pemimpin pemuda yang handal ke depannya demikian firman Tuhan terima kasih kita berdoa Bapak dan orang surga kami mendengarkan pesan firman Tuhan ini biarlah Tuhan kami ditegukan oleh firmanmu jadikan kami Tuhan pemuda-pemuda yang tangguh yang menjaga kekudusan dan keintiman kepada Tuhan supaya kami bisa menerima hikmat daripada Tuhan khususnya hambamu berdoa kepada generasi-generasi pemuda yang saat ini mari Tuhan engkau tarik mereka supaya mereka bisa menjaga kehidupan yang kudus supaya lewat kekudusan itulah mereka memiliki power dan hikmat daripada Tuhan terima kasih Tuhan hambamu terbatas menyampaikan firmanmu tetapi biarlah roh Tuhan yang akan menyingkapkan ini yang akan memberikan pemahaman penguahian supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh menjaga kekudusan kehidupannya dan keintiman berada dalam hadiratnya Allah terima kasih Tuhan Yesus terpujilah namamu dalam namamu kami mengucap syukur dan menerima firmanmu amin bagimu melombak bagimu melombak bagimu sebab ramahmu bersepari bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik sebab ia baik bahwasannya keselamanya kasih setianya kasih setianya Tuhan selalu baru ramahmu bagimu putih ladar tak kerepnya yoo nyata kulihat basimu tak pernah berakhir di hidupmu Tuhan Yesus baik Tuhu amat baik untuk selama lamanya Tuhan Yesus baik Katakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhu amat baik untuk selama lamanya Tuhan Yesus baik Ini akan makan siang karena sudah selesai acara Hey guys, jadi inilah kami menikmati makanan yang serba 10 ribu Oke, jangan lupa ya, like, like, subscribe, tombol merah Terima kasih Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, sebab dia baik Bawasannya, keselamannya, kasih setianya, kasih setianya Terima kasih Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, sebab dia baik, sebab dia baik Tuhan Yesus baik, tumbuh amat baik, sebab dia baik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax